Intro Halo, teman-teman semua Apa kabarnya hari ini kembali lagi dengan saya Dewi dari Dapur Blasteran Nah, kali ini saya akan mencoba untuk membuat kue yang simple ya Namanya Klafuti Klafuti ya Biasanya Klafuti ini isinya adalah buah ceri Tapi karena saya hari ini gak punya buah ceri Saya pakai buah peach Jadi untuk teman-teman yang gak tau buah peach itu seperti apa Bentuknya buah peach itu seperti ini Ya, ini adalah buah peach Nah, ini di Indonesia tuh agak lumayan ya harganya Jadi saya sarankan Kalau bisa teman-teman pakai manggah Kalau enggak, apel boleh ya penggantinya Atau buah pir Jadi, bahan-bahannya adalah Di sini saya pakai 250 gram buah peach yang sudah saya potong kotak seperti ini Kemudian saya pakai di sini Susu cair Ya, susu cair saya pakai 200 ml Kemudian di sini saya pakai butter 30 gram yang sudah saya cairkan Boleh pakai margarin ya teman-teman Kemudian saya di sini pakai vanila Ini vanila satu bungkus Lalu di sini ada 100 gram tepung terigu Ini adalah gula pasir 75 gram Ini gula merah bubuk ya Atau pump sugar Atau kalau teman-teman yang di Prancis bisa pakai sucre de can Ini ada 2 sendok makan Kalau misalnya gulanya terlalu banyak boleh dikurangi ya teman-teman Kemudian di sini saya pakai 2 putir telur yang ukuran besar Lalu nanti saya akan tambahkan sedikit garam Oke Dan di sini saya juga sudah memanaskan oven Sebesar 180 derajat celcius Lalu ini ada loyangnya kotak seperti ini Yang sudah saya olesi mentega dan saya taburi tepung terigu Oke kalau gitu mari kita mulai Oke ya teman-teman sekarang kita campurkan gula putih, gula pasir dengan gula merah, pump sugar Kemudian kita masukkan juga vanili Dan sedikit garam Garamnya kurang lebih 1 per 4 aja ya 1 per 4 sendok teh Atau 1 per 8 bahkan ya Kita masukkan campuran gulanya ke dalam mangkok ini ya Mangkok mixer Oke sekarang kita masukkan telur satu per satu Kita kocok dulu ya Dengan kecepatan rendah dulu Lalu masukkan telur yang kedua Dan kita kocok dulu Oke adonan akan kita Kocok dulu ya Makanya karena kita tidak mencari Adonan yang sentang berbeda Kemudian kita masukkan tepung terigu Kelak-kelan Setelah tepung terigu masuk dan rata Kita masukkan sesuai Setelah pelan Lalu kita aduk ya Ini perlahan Dengan menggunakan spatula Oh iya untuk susunya Bisa kalian ganti dengan yogurt ya Teman-teman ya Kalau mau pakai yogurt yang rasa-rasa buah gitu Silahkan Ini kelafuti ini bisa juga diganti dengan Buahnya itu bisa diganti dengan anggur Atau buah apa aja ya Terserah Oke selanjutnya kita masukkan Butter atau margarin yang sudah dilelehkan Saya disini pakai butter Kita aduk sampai rata ya Kalau bisa diambil dari bawahnya Jangan sampai ada yang Mengendap di bawah Karena biasa adonan seperti itu Ini memang adonannya cair ya Teman-teman ya Dia agak sedikit mirip dengan adonan krep ya Untuk yang pengen tahu adonan krep itu Resep krep seperti apa Nanti lihat di description saya di bawah ini Oke Kemudian Nah ini loyangnya sudah saya siapkan Nah disini Akan saya masukkan dulu sedikit dari adonan ini Sedikit aja Oke Lalu kemudian saya masukkan buahnya Buahnya kembali lagi ya teman-teman ya Terserah mau pakai buah apa aja Selama itu bisa dimasak ya Pakai nanas juga bisa nih ya teman-teman ya Atau strawberry boleh juga Oke setelah itu kita langsungkan sisa adonannya Dan untuk daun loyang ini yang sudah bisa kita panggang Untuk teman-teman yang ingin mendekorasi atau memberikan topping di atasnya silahkan Boleh pakai chocolate chip atau almond slices Oke saya disini mau pakai almond slices ya Pakai keju apa segala macam Terserah ya silahkan Tapi kalau misalnya gak mau dipakai ini apa-apa juga Gak apa-apa juga misalnya polos aja Gak apa-apa ya Karena aslinya kelas cuci itu polos Gak ada toping apa-apa ya Oke teman-teman ini adonan kelas cuci saya Mau saya masukkan ke dalam oven Saya panggang selama 30 menit 25 sampai 30 menit Oke kita masukkan ke dalam oven Kita panggang ya selama 25 sampai 30 menit Sudah matang ya kelas cuci nya ya teman-teman Saya oven akhirnya sekitar 35 menit Oke sekarang kita keluarkan Nah ini kita dinginkan dulu Gak usah dikeluarin dari loyangnya Biarin aja dulu begini ya Sampai kira-kira 10 menit Sampai dingin Oke kalau gitu Nanti kita coba untuk potong ya teman-teman Nah ini ya Dalam dari kela putihnya Oke Kalau gitu terima kasih banyak Sudah menonton video saya kali ini Dengan resepnya kela putih Sampai kita berjumpa kembali Dengan resep-resep saya selanjutnya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Bagi yang belum Supaya saya jadi rajin Bikin videonya Terima kasih banyak Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax